gila mobilnya gede banget mobilnya gede banget asli mobilnya gede banget ini aja satu plastik halo selamat datang kembali para kolektor di channel gue bersama gue Kev Kev di Medica Therapy teman-teman oke sekarang ada mobil baru lagi teman-teman ya ini versi mini GT lagi karena memang mini GT keluar lagi banyak banget teman-teman ya lagi banyak banget tetapi semuanya gak gak gue ambil semuanya teman-teman hanya beberapa aja yang menurut gue bagus ya teman-teman yang gue suka teman-teman kali ini ada apa teman-teman kita akan lihat ini adalah BMW BMW M4 GT3 yang 2021 presentation teman-teman presentation artinya apa presentation itu artinya dia sebelum ada sponsornya sebelum masuk ke balapnya teman-teman disini ada presentation ya teman-teman ya dan ini dia ini nomor 347 teman-teman di depan kalian BMW M4 GT3 boxnya seperti ini ya kalau menurut gue sih bagus ya ini ya kalau menurut gue ya bagus ya tapi ini Indonesia ini telat teman-teman ya ini di luaran kalau gak salah udah keluar tuh 2 bulan yang lalu kalau gak salah kalau gak salah sih 2 bulan yang lalu ya jadi gue ngeliat di teman-teman diecaster di luar negeri juga foto-foto Instagramnya juga mereka sudah dapet gitu kan termasuk mungkin 1 bulan atau 2 bulan lalu teman-teman keluarnya teman-teman ya karena ini gue juga PO nya ini udah lama ya dan gue ini gak bakal keluar nanti dikeluarin juga teman-teman ya dan dia ada official license dari EMG eh dari BMW EG BMW EG teman-teman ya ini dia sebelum kalian lihat disini ya disini ada hologramnya itu dia ini dia hologramnya ada TSM model juga hologram dan ini setiap kiri teman-teman ya BMW the BMW logo and BMW the BMW logo and BMW workmark are trademarks of BMW EG and use under license teman-teman waduh ini kok jadi gelap nih kameranya nih sebentar 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 kayaknya lampunya nih terlalu otomatis teman-teman ya dan ini dia teman-teman dan oke ya kita akan buka box nya kita akan lihat mobilnya kayak apa ini kayaknya keren sih mobil balap keren GT3 teman-teman oke gue akan coba buka ini dia mari kita buka mari kita buka eh ini dia langsung ya wuh cakep nih langsung aja gue akan buka ini dia bener-bener gak ada yang defect ya teman-teman ya ini dia wih mobilnya gede coy wede gila mobilnya gede banget mobilnya gede banget asli mobilnya gede banget ini aja satu satu plastik kayak gini ini hampir full ya mobilnya gede banget tapi keren sih mobilnya sih idih mobilnya keren coy mobilnya asli keren mobilnya keren mobilnya keren BMW Motorsport teman-teman wede ini BMW satu-satunya BMW Racing yang gue punya nih kayaknya nih karena sebelum-sebelumnya gue gak pernah beli ya yang versi BMW Racing kayak gini teman-teman ya ini karena gue ngeliat mobilnya tuh keren sih mobilnya keren mobilnya bagus jadinya kalau menurut gue sih ya cukup worth it lah untuk dikumpulin ya dan langsung aja gue akan coba zoom teman-teman kita akan lihat dari deket seperti apa mini GT membuatnya teman-teman ya karena gue yakin versi yang kayak gini dikeluarin di beberapa merek juga sebenarnya ya dan oke teman-teman langsung aja kita akan lihat di bagian depan teman-teman disini lampunya sudah plastik pasti ya mini GT lampunya sudah plastik teman-teman dan kemudian disini bener-bener bolong nih teman-teman bagian atas ini bolong banget nih ya tuh ya bagian sini bolong jadi gak cuma corak doang disini bolong juga tuh ya bolongnya sampai dalam lagi ya bolongnya sampai dalam dan kemudian disini ada logo BMW ya dan kemudian ada motorsport teman-teman di bagian sini kemudian disini juga sebenarnya ada coraknya ya tapi gak kelihatan nih sayang sekali nih mini GT ini ya ini sebenarnya ada garis-garisnya nih teman-teman ya tuh ya tapi gara-gara catnya atau decollnya ya ini decoll ya berarti ya ini dia menggunakan decoll nih sepertinya nih untuk yang doffnya nih teman-teman dia menggunakan decoll gara-gara ininya dia gak kelihatan nih teman-teman jadinya nih tuh ya garis-garis ininya ya sayang sekali ya jadi kayak polos aja gitu kalau dari jauh kalau dari deket sih kelihatan kemudian sini ada ini ya kunci kunci untuk ini kalau gak salah ya mungkin kunci untuk mesin ya ya dan kemudian mari kita lihat bagian depannya grillnya waduh gila ini BMW M4 ini emang grill bagian depannya tuh lebar banget ya teman-teman ya mobil standarnya tuh grill depannya tuh lebar banget sebenarnya ya grill belakang eh grill depannya ya bagian sini ya dan disini disini dikasih lampu lagi teman-teman ya sini ada lampu plastik lagi ya dan ini plastik teman-teman bukan di cat ya ini dipakein lampu plastik lagi nih ya dan sini ada logo BMW nya ini dia bagian depan sini dan kemudian disini grillnya bagian bawah juga ada teman-teman ya bagian bawah sininya tapi ini grillnya berbeda dengan mobil standarnya teman-teman ya ini seperti ini grillnya ya teman-teman ya nah itu dia dia bolong banget ya kalau yang versi standarnya kan M4 kan kalau gak salah dia lebih kayak ada jaring-jaring kayak gitu teman-teman kalau ini gak ya dan untuk bagian sininya dia menyatu dengan body teman-teman ya bagian depan sini nih ini dia seperti yang kalian lihat disini ini menyatu dengan body teman-teman ya jadinya kalau dilepas base nya dia ya tetap menyatu ya dengan body mari kita lihat bagian sampingnya teman-teman ya ini gue akan coba zoom dulu biar kalian lebih keliatan lagi paling deket nih teman-teman ya zoomnya nih nah itu dia ya bagian sampingnya sih tidak ada yang ini ya bagian depan sini ya tidak ada yang varian-variannya lagi teman-teman variasinya lagi dan kemudian bagian sini ada logo nomor 1 tapi disini ada logo BMW apa nih gak tau nih gak keliatan nih gue nih kemudian disini ada sponsor-sponsornya ya tapi masih sedikit sponsor-sponsornya karena ini mobil presentasi teman-teman ya mobil presentasi dan kemudian juga di bagian sini nih bagian sini ada corak biru terus biru donker ya dan merah teman-teman ya BMW sekali ya warna-warna BMW lah pokoknya kemudian bagian samping sini juga cukup lebar juga ya emang bodinya lebar ya ini untuk yang versi balap ini bodinya lebar teman-teman lebar banget nih bagian sini nih dan kemudian mari kita ke bagian belakangnya teman-teman bagian belakangnya bisa kalian lihat disini ada logo BMW ya ini dia dan kemudian di bagian sininya lampunya tuh sudah plastik teman-teman ya cukup oke disini juga ada logo lagi nih BMW apa nih tulisan ya gue gak terlalu kelihatan teman-teman disini bolong teman-teman ya ini bagian sini bolong ya bolong tapi gak terlalu dalam banget bolong ya dan di bagian sini ini menyatu dengan bodi nih yang warna hitam menyatu dengan bodi jadi yang bagian bawah sini nih bagian bawah sini yang garis-garis gini nih ini ada di bagian base-nya ya teman-teman ya tidak terpisah teman-teman kenalpotnya ada dimana sih ini BMW ini kok kayak gak ada kenalpotnya ya teman-teman ya bagian sini kayak gak ada kenalpotnya kenalpotnya bagian mana nih bagian sini kali ya kanan kiri mungkin ya apa ini satu garis ini kenal pot semuanya dan kemudian mari kita lihat bagian sebelah kanannya bagian sebelah kanannya hampir sama teman teman kecuali coraknya coraknya berbeda ya coraknya disini garisnya seperti ini ya kalau bagian sini kan garisnya seperti ini ya bagian kirinya garisnya seperti ini bagian kanannya garisnya seperti ini teman teman waduh ya berbeda ya jadi kalau kanan kiri itu berbeda teman teman dan kemudian untuk sayapnya teman teman ini sayapnya plastik ya plastik tapi dia agak keras nih plastiknya nih jadi kalian masih hati-hati temen-temen setahu gua sih kalau mini GT itu sayapnya tuh nggak ada yang besi ya temen-temen ya sayapnya ya sayapnya tuh plastik semuanya entah itu plastik yang agak lembut yang masih kita bisa bengkok-bengkokin atau plastik yang seperti ini nih keras plastik keras jadi kalian masih hati-hati ini takut jatuh jatuh bisa patah langsung nih soalnya dia dudukannya cuma gini doang temen-temen dudukannya sayap sih oke sayapnya dan sih ada logo BMW Motorsport temen-temen ya cakep sih ya BMW Motorsport dan sini juga ada bagian apanya lagi nih temen-temen nih mungkin kalian yang tahu ya alat-alat kayak gini temen-temen kalau gua kurang tahu nih bagian sini nih untuk apa ya temen-temen apa ini untuk menyaring udara temen-temen ya menyaring udara atau apa gitu ya di sini bagian sini dan kemudian kita lihat bagian atasnya bagian di sini ada ada kotak kayak gitu ya temen-temen ya ada bagian kotak kayak gitu jadi kayak siluet kotak kayak gitu ya tapi dicetak ini ya dicetak di bodinya teman-teman jadi ini besi ya dan kemudian bagian depannya yang kalian lihat di sini ada BMW Motorsport temen-temen ini dia bagian sini ya dan wipernya ada di tengah ya ini mirip-mirip kayak apa itu namanya Mercedes-Benz teman-teman Mercedes-Benz juga yang evolution di tengah juga ya kemudian interiornya teman-teman interiornya sudah cukup oke ya kalau menurut gua interiornya tuh eh cukup detail dia ada ininya teman-teman ada safety bar nya mungkin nggak kelihatan ya di kamera ya tapi sini ada safety bar nya dan safety bar nya itu sampai depan ya temen-temen sampai sini nih ya kelihatan nggak sih ke temen-temen untuk safety bar nya udah-udah kelihatan ya itu dia safety safety bar nya tuh ya ini dia nah ini dia jadi dari bag dari belakang sini dia sampai ke depan ya safety bar nya ya itu warna abu-abu teman-teman dan kemudian bagian interiornya dia setir kiri teman-teman ya itu dia tapi nggak terlalu kelihatan nih karena ceter banget ininya kacanya teman-teman jadi nggak terlalu kelihatan dan kemudian untuk bannya untuk manis ini banyak gua nggak setuju nih dengan banyak seperti ini hahaha ngerusak ngerusak mobilnya teman-teman ya ngerusak eh mobilnya udah bagus ya ditambahin ban kayak gini jadi agak-agak gimana ya seperti yang kalian lihat di sini hebat yang ini nih ya Banei kelihatan kecil banget ya teman-teman gua akan coba zoom dulu ya supaya kalian lebih kelihatan yang gua bahas nah ini bagian situ agak kecil banget ya bannya ya terlalu ke depan atau gimana nih disini disini tuh kayak ada ruang kayak gitu temen-temen ruangnya tuh gede banget ya ruangnya tuh gede banget jadi kalau menurut gue dari samping kalau di samping enggak enggak oke lah tapi kayak kalau diganti banget bagus nih ya kayaknya kalau digantiin ban ya tercoba gua ganti ban ya ganti ban kayaknya cukup bagus ya kita ganti ban yang agak lebih gede kayaknya kayaknya sih bagus ya kayaknya dan kita lihat di sini bannya juga bannya pakai banslik ya ban balap ya temen-temen ya ini dia jadi polos kayak gitu dan di bagian bawahnya disini ada tertulis Mini GT license by BMW and made in China temen-temen dan ini besi ya bawahnya dan kemudian dia dibaut seperti ini dan polos-polos aja nggak ada cetakan apa-apa temen-temen ya hahaha polos-polos aja nggak ada cetakan-cetakan apapun itu ya polos-polos aja walaupun ada cetakan titik-titik seperti ini tapi ya polos-polos aja oke itu dia ya itu gua itu gua yang nggak yang kurang ini yang bannya doang sih temen-temen sih bannya tuh agak-agak kurang ya sebenernya ya model mobilnya sih cukup lumayan bagus temen-temen tapi kalau misalnya bannya tuh agak-agak kurang sih hahaha tapi kalau misalnya kalian lihat di sini ya bagian sini ya ini tuh oh caper banget ya bagian bawahnya ya itu dia ya tapi juga mobil balap ya temen-temen ya hahaha ini dia nih ya bagian sini ya ini caper banget temen-temen ya kalau kita lihat dari bagian belakang ini juga masih sama juga nih ya tuh ya ini juga hampir nyentuh dasar temen-temen kalau dari bagian depan juga ini juga hampir nyentuh dasar jadi eh kalau ketinggian mobilnya sudah cukup oke tapi yang gua nggak nggak serak itu adalah ban yang sebelah sini temen-temen hahaha bannya kayak agak kurang gitu kan bannya tuh kayak agak kurang ya dan oke gua akan kasih rating ya temen-temen ya ini gua kasih kasih rating ini 9,2 ya 9,2 bagi kalian yang suka mobil balap mungkin apalagi GT3 ini oke banget ya buat koleksi kalian tapi kalau kalian nggak suka mobil balap ya mungkin kalian skip aja ya kan karena memang kalau menurut gue kalau kalian kumpulin yang ya tapi kalian nggak fokus ya jadi sayang gitu kan itu dia temen-temen ya oke itu dia review singkat dari gua thank you for watching jangan lupa subscribe comment dan like dan thank you temen-temen sub indo by broth3rmax